Jelang rapat koordinasi lanjutan Koalisi Indonesia Bersatu pada 6 November mendatang, masih belum ada pembahasan mengenai calon Capres dan Cawapres yang akan diusung. Namun Golkar setakat ini tetap kokoh mengusung Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Sekretaris Jenderal Golkar Lodewik F. Paulus mengatakan, rapat koordinasi lanjutan Koalisi Indonesia Bersatu KIB akan digelar pada tanggal 6 November mendatang dengan P3 sebagai tuan rumah. Namun belum pada tahapan pemilihan Capres-Cawapres. Presiden Jokowi juga sudah berpesan agar jangan terlalu lama memilih Capres. Yang jelas tidak bisa ditawar lagi, Golkar akan tetap mengusung Erlangga Hartarto sebagai Capres. Tanggal 6 nanti P3 akan menjadi tuan rumah untuk kita kumpul lagi membicarakan kelanjutan bagaimana masukan-masukan dari masyarakat, dari para akademisi tentang patent itu. Terkait isu KIB akan mengusung Ganjar Pranowo, ditegaskan sampai saat ini Golkar belum ada berkoalisi dengan PDIP. Fresti dan Nirul melaporkan.